Ikut sekte aliran sesat, ibu Mongol meninggal dalam kondisi di Pasung. Pengakuan komedian Mongol tentang kematian ibunya menuai atensi publik, pasalnya dia menyebut sang ibunda wafat dalam keadaan di Pasung. Nyokap gue meninggal di Pasung, mamahku meninggal di Pasung, gak ada bohongnya, kata Mongol di akun Youtube Sarah Wijayanto baru-baru ini. Jadi mamahku duduk di tanah, maksudnya tiker, pakai taplak plastik, kakinya selonjorantuh di rantai anjing, sambungnya lagi. Terkait alasannya, dia menyebut berkaitan dengan pernikahan sang ibunda. Kenapa? Karena fatal salah nikah. Jadi gue lahir dari suami bukan yang diizinkan keluarga. Jadi emak gue melahirkan, emak gue setelah 4 hari gue lahir, itu diikat sampai mati, ungkapnya. Mongol awalnya tidak tahu bahwa perempuan yang meninggal dalam kondisi di Pasung adalah ibunya. Perkaranya adalah gue gak tahu itu nyokap gue, gue tahunya itu kakak gue. Setelah 2 hari meninggal, baru emak bilang kalau dia bukan emak gue, emak gue yang mati ini, tuturnya. Saat itu, Mongol masih berusia 4 tahun, dia menyebut di hari kematian sang ibunda, rumahnya dikelilingi roh halus. Mongol lihat di atas genteng orang semua berdiri, itu bukan orang, itu pakai sayap. Ucap Mongol. Sampai akhirnya, setelah beranjak dewasa dan berhasil menjadi artis, Mongol mencoba mencari tahu mengenai penyebab ibunya meninggal secara tragis. Pas gue jadi artis punya duit, gue cari tahu, emangnya gue kenapa? Ternyata mamah kudula ikut satu komunitas, Children of God. Sekte penyesatan yang pemimpinnya diusir pemerintah tahun 1989, tutup Mongol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!